Peralih ke informasi lain, ratusan surat suara untuk pemilihan kepala daerah di Kabupaten Bandung, Jawa Barat ditemukan rusak selasa siang kemarin. Jumlah kerusakan ini diperkirakan masih akan terus bertambah, mengingat masih banyaknya surat suara yang belum terlipat. Dua hari proses pelipatan surat suara, lebih dari 370 lembar surat suara untuk pemilihan kepala daerah di Kabupaten Bandung, Jawa Barat ditemukan rusak. Rusaknya surat suara diketahui saat proses pelipatan di Gudang KPU Kecamatan Katapang. Jenis kerusakan surat suara diantaranya surat suara yang sobek, tinta buram, serta adanya bayangan foto ketiga pasangan calon dibalik surat suara. Kerusakan ratusan lembar surat suara ini diduga akibat terjadi kesalahan pihak percetakan. Pihak logistik KPU Kabupaten Bandung akan segera mengembalikan seluruh surat suara yang rusak setelah proses pelipatan selesai. Rusak kita temukan sekitar 370 lembar, yang sudah terlipat yang baik sekitar 210 lembar, 10 ribu lembar. Itu nantinya seperti apa Pak yang surat suara itu? Surat suara yang rusak, pelakuannya kita setelah kegiatan ini selesai, kita membuat berita acara kerusakan, terus nanti kita ada pergantian dari pihak pabrik. Jumlah surat suara yang rusak ini diperkirakan akan terus bertambah, mengingat proses pelipatan surat suara baru berlangsung selama 2 hari, dan akan berakhir hingga 7 hari ke depan. Adi Rianto melaporkan untuk NET.